PENGINAN STALE Orang tua lo setuju lo di jalur ini? Awalnya enggak? Sangat tidak dong Orang tua pengennya lo jadi apa? Yap, jadi dosen PNS PNS mungkin, tapi dosen sih pengen dia ngelanjutin Karena lo dosen bokap lo ya? Bokap dosen Gue bisa nih, ini jalan yang gue tempuh Gue gak ngikutin lo jadi dosen, gue gak sesuai dengan keinginan lo Tapi gue bisa ngejalanin apa yang gue suka dan gue survive Akhirnya mereka bilang apa? Itu titiknya gue masih inget waktu di Suci 4 tuh show pertama Eh kebetulan bokap di Jakarta Dan dia nonton langsung di Balikartini Gue masih inget buat nangis dia Oh iya? Minta maaf waktu itu malah Oh iya? Maaf ya gitu, kayaknya emang ini jalan kabar Aduh sedih banget Wah keren banget tapi om itu Gue WhatsApp Ebel, Bel? Sedih gak gue gitu doang? Ini jadi motivasi buat Ebel pak Andai kata Ebel dapat program lagi, Ebel harus mempersiapkan semuanya Tapi iya gimana lagi pak? Pak Padi sudah menjadi bubur Pak Padi sudah menjadi bubur Masih, masih, masih Namanya orang Padi Namanya orang Padi emang gak boleh Masih, 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 masih Masih, masih, masih Padi emang tidak Masih, masih Masih, masih, masih Sekarang menyapa Ini dia yang berbeda Menjelaskan Pisan Alexa Menjelaskan 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 1,2,1,2,3,4 Ini kita ada kedatangan tamu Gue pikir mau nyanyi lo Gue pikir mau nyenyong dia Asik nyenyong Siapa yang mau kedatangan siapa kita nih? Rapi Ambilin itu rap Bengek gue kayaknya nih Lagi musim sakit Vincent Makanya lo setelah pake biore Beda 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 Iya 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 Memang Vincentnya juga ada asma Asma gue Gue batuk udah lama nih Gue batuk, pelu, gak bisa nyium apa-apa Gue oblok Kalo lo kenapa ngomong dari awal Lo kipot tuh Gue pengen ini Vaksin Influenza Telat udah Influenza Itu harusnya sebelum Nanti Gue kan mau liburan luar negeri nih Dan sekarang kita kedatangan Ini kontestan suci keempat Dari Padang Ini dia nih Dia merantau dari Jakarta Bukan dari Jakarta dong Ke Jakarta Eh ke Jakarta Cuman lo taunya sekarang apa coba dia Dia host Iya Dia host podcast yang lagi naik daun Kalo komika sama ngeband Wah Komikanya jadi Luntur lama-lama Hampir gak pernah gue liat dia stand up Iya Hampir gak pernah lu sekarang Melawak mulu sama lo di Maen Hakim sendiri Asli Iya kan Host podcast yang paling udah ini lah dia Dimana-mana ada Banyak banget dia ada yang Anak buahnya Deddy Cobuzer juga kan Iya Kan ada yang sendiri di rumah kan Padang Iya Ada yang di mobil Iya Ada kan tau kan mobil Terus ada yang di pos ronda Itu rame-rame Iya Terus gantiin Deddy mulu Iya Berarti bukan anak buahnya itu dia sesetara sama Deddy Cobuzer Wah Gokil Bahkan ini katanya mau ngambil alih itu semua dari Deddy Katanya mau ini ada kayak apa semacam Beyond Combat si Dia press sama Deddy Wah keren banget Kalo diadu tarung sampe mati katanya tuh Kita liat aja nanti gimana ya guys Tapi kalo boleh itu sih gua kalo lawan Deddy aja Lu aja Lu aja asma Lu aja bengek sosok nantangin berantem lu Sosok kesannya kayak ngecilin Tapi kita tanya aja langsung nih press ini dia masih komika atau engga sebetulnya Iya Ini dia Weee gokel Tarjan 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 tidak makan teman Tarjan Ini karakternya barbar di ini ya Tarjan kotak Karakter lu tuh barbar gitu Emang iya ya pak? Iya Ngeri gitu kalo ngeliat itu dulu pertama gua liat ini orang kayaknya gak main-main nih Gak main-main Iya maksudnya kayaknya orangnya galak kayaknya orangnya tuh mut-mutan gitu Enggak Ternyata orangnya baik sekali bro Ya baik Prastek Kalau yang prastegu Kalo prasmul Pras mulia Prasetia mulia Prasetia mulia Ini prastek sekalain Jadi pertanyaan pertama Lu komika atau host podcast? Komika Masih? Hai Masih Tracker kering manggung dengan membawakan materi-materi stand up itu kapan? Dua minggu yang lalu di Oh masih ada Di stand up night depok Masih bareng Gepa Mungkas gua Oh iya? Iya Masih pak Gua pikir lu sudah meninggalkan itu semua Enggak lah Itu kan rootsnya disitu Sedak Lu suci juara berapa kan? 5 4 Oh 4 Tapi beberapa komika kan juga sudah meninggalkan rootsnya itu kan Pada akhirnya justru dia tidak mau Gak pernah untuk stand up lagi Ada yang film jadinya Iya Mungkin karena ngembangin kali ya pak ya Udah ketemu stand up gitu Pengen coba apalagi Tapi dia host podcast sih Luar biasa Ngulik-ngulik tamunya Asik lu asik Beneran Gua gak pernah nonton tapi kayaknya sih asik gitu Iya goblok Gua pikir nonton Iya maksudnya potongan-potongan Kalau potongan kan maksudnya gak pernah nonton sejam gitu Di short Di short Ya di short Di tiktok dong Tiktok bro Tiktok lu apa bro? Apa? S S Upp Ehh Najis banget gak cocok banget Padahal coba dong Najis banget Boleh tau Ehh Ehh Tiktok bro Kenyang 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 Itu kalo gue live Gue rambut 400 ribu loh Cuma live sebentar gitu doang loh Ini gue kayaknya pekerjaan gue mau berani ke tiktok live aja Eh tapi kan lu kan di jago menggali gitu Emang lu pelajarin atau gimana sih? Enggak pak Karena emang suka nanya Emang suka Suka aja ngobrol Aslinya Dari dulu Suka nongkrong lah ya Suka nongkrong Tapi enak band ini sebenernya Iya Kalau gue liat-liat ya Dia main drumnya jago lagi Pakai drum listrik jago loh Yang di viral di tiktok Lu kayaknya kayak wasit bulu tangkis Lu viral di main drum jago banget tuh Lu belajar main drum juga Belajar pak dulu kan sekolah cabut terus Studio musik Atau dodik lagi Atau dodik Atau didak Atau didak pak Dulu kan cabut sekolah ke studio temen Jadi gue yang jagain seharian Wah lu berat gak sih kalo cabut sekolah? Maksudnya kalo ketela aja kan lu cabut begini ya? Kalau sekolah kan berarti kan? Eee Polos pak Demi kepolos Sorry 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 Tapi waktu lu kan pernah ngambrukin sekolah tuh Kita ganti kata cabut dengan mengambrukkan Lebih itu vandalisme lagi eh vandalisme Kok vandalisme? Lebih brutal lagi Brutal anarkis Dia mah karakternya brutal bro Ini orang yang emang ini banget Bodi apa namanya kalo kayak gitu Bodi combat Stage apa? Egg out Egg out Orang bilang Iya lu tuh egg out banget gitu Iya pak Ya waktu sama ebel aja tuh yang dikasih Mulutnya dikasih kasih kasih apa-apaan tuh waktu itu Apa tuh? Tapi dia emang seneng pak di gitu-gituin ebel Dia tato aja di belakang gue yang natoin Ini yang nato gambar kontol itu? Iya betul Lu yang natoin itu? Silpi gue minta maaf Silpi Di saat itu Dia gak pernah bilang kalo itu pras yang bikin? Pras dia bilang pras Emang bikin? Pras ya taroan itu kan? Gua cuman salah sih emang Kenapa harus tato kontol Harusnya muslim sih yang minta maaf Muslim ide muslim itu Nah dia bilang katanya bro yang pengaksi itu muslim katanya Yang taroan itu muslim? Bukan taroan jadi ada satu konten Kita harus nato tapi kita gak tau yang mau ditato apa Gila Yang ide punya kontol siapa? Eh ide punya kontol Yang ide gambar itu siapa? Siapa muslim kayaknya deh gue mengiakan Terus kenapa tadi lu merasa bersalah? Ya kan gue yang menggambar Lu yang gambar? Gue yang gambar Jadi di tato disitu tuh gue yang gambar Anjir Set Wah kepala kontrolnya kurang Kasih mohak dikit Kayak dulu tuh Set Lucu banget Kasih I love coli Gila ini orangnya Hampir cerai dia Sylvie gue minta maaf Sylvie waktu itu ya Kita lagi struggle Ya itu perjalanan hidup Itu kan perjalanan hidup Sekarang kan udah tau juga Mungkin dia selama ini kan kaget doang Kok ada gambar kayak gini gitu Ya udah kayak jadi kasih itu Mas yang seneng aja Tapi kan masih bisa dilaster diapus Gak mau dia Itu ada logo MLI juga dibelakang gitu Seneng dia Tapi Pras ini Lu kan memang Lu tuh dulu kecilnya gimana sih? Di Padang ya lu? Di Padang Pak Gedenya di Padang Bukit Tinggi? Padang Kota Padang Bukit Tinggi? Kota Padang 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 Bukit Tinggi itu beda Emang banyak sih orang Wah gue Padang juga Padangnya dimana Bukit Tinggi Itu beda itu Soalnya kan bilang lu orang Padang ya? Dimana nih Bukit Tinggi Nah itu gue pikir tuh Beda Satu ini gitu Maksudnya Padang tuh ininya Engga Kota itu Kota Padang ya? Kota Padang Yang ada jam gadang itu Bukit Tinggi Bukit Tinggi Yang ada jam gadang Bukit Tinggi Di Padang Kelog Sembilan? Payakumbu Wah Payakumbu Buset Lu ga relate ya sama Padang ya bro? Kalau Apple tuh mananya Apple Apple di Paris Oh itu di Paris Tolong Apple Apple Bapak kenapa sama Padang? Apple banget Mantan istri kan orang Padang Bukit Tinggi dia Siapa sekali Orang-orang Padang itu seperti apa? Kenapa emang? Contohnya? Baik-baik Baik-baik Masa mancing gue tonjok loh Tapi istri orang Padang juga ya? Padang juga pak Bukit Tinggi? Lintau 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 nama daerahnya Lintau Lima jam lah dari Padang Bukit-bukit Kampung Kalau pesawat ada yang langsung ke Bukit Tinggi gak? Enggak ada Padang dulu Dari Padang ke Bukit Tinggi berapa? Dua setengah jam ya Dua setengah jam lah Sumatra Barat Sumatra Barat Plus Kayaknya kalau melihat dari apa yang lo punya skill ataupun kemampuan lo Lo tuh anak yang lumayan bergaul dan nyoba semua lo jago Lo b-boy juga kan? Ngedanse jago dia Ngedanse jago Ya gue gatau jago apa-apa tapi di mata gue sih jago Ngeband Vokalia Gitaris Tadi kata desa Drama juga Gitu sekali-sekali Jadi lo Kayaknya emang anak tongkrongan banget Iya Habis di nongkrong gue Dibanding belajar LKS gak pernah diisi Sekolah tuh gak Sekolah tuh lo tinggalin lah demi nongkrongan ya Dari SD pak gue udah merasa kayak ngapain sih Di Padang tuh nongkrongnya pake bahasa Padang gitu enggak? Bukit tinggi pak Bukit tinggi Bukit tinggi pake bakal Bukit tinggi Anjing nih mancing terus Kalo di Padang longkulangnya pake bahasa Padang Iya pake bahasa Padang Tidak mungkin bahasa Padang mas Iya bukan maksudnya Kalo misalnya di beberapa kota kan udah jadi gue lo gue lo Kalo di Padang masih pake gue lo gak? Engga walah di ketawain pak Oh iya? Uwe 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 kata gitu-gitu Jadi kalo ngobrol gimana? Ya pake bahasa Padang Kalo ngomong gue gitu gimana? Gue Enggak bukan Misalnya lo tolol Ambo ambo Maksudnya kalo lu pake gue itu gimana? Kata-katanya Oh Aden Oh Aden Aden Kalo sama temen Aden Kalo apa? Bukan Ambo ya? Ambo Ambo tuh Halusnya banget? Iya halusnya banget Oh Kalo manggil orang? Udah Udah Manggil orang Tergantung nih siapa dulu yang dipanggil nih Temen sama temen Woy Sama-sama besar ya Sama besar ya Waang Wah vokalisnya Wali itu Waang 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 Ang Ang lah Ang disingkatnya Nah ini kan info kan kita ga pernah tau nih Kita Padang termasuk Yang jarang kita datangi baik dulu nge-band maupun nge-MC Jarang Gue pernah seminar di kampus Apa tuh? Unan Bukan Bukan Universitas Andalas Bukan Unpat Universitas Padang Bajajaran Gak ada 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 Gue pake Begitu nyampe Unan pak Negeri Iya negeri Unan Universitas Niing kali Andalas itu negeri Unang Oh iya Andalas Andalas Unan Iya iya gue pernah kesana Pintin ga pernah ke Padang emang? Lupa gue ga pernah di Padang Di Club AT suatu itu sekali kalo ga salah ke Padang Tapi kalo nge-MC Atau acara gitu-gitu Kayaknya jarang banget ga pernah malah Tapi masakannya suka bapak Wah Wah Oke Lo mau yang mana? Padang sama kapawanya tuh beda tuh Beda 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 Nah biar dimini coba kita kasih tau apa kalo kalo Dari rumah makan ya logonya pun itu ada yang Itu khas dari turunan keluarga Iya betul Ada yang memang franchise Sederhana itu Engga ini mewah Logo sederhana itu Logo makan rumah sederhana itu Beda-beda lagi tuh Beda-beda juga tuh pemilik ada sederhana lintau Sederhana aja yang ada R nya tuh Tuh sampingnya Tuh jadi kalo kalian nih ya Ini ilmu juga Kemarin gue gara-gara baca di sebuah buku Tentang How to be Padangis Oh ada ya? Emang ada Terus apa-apa pelajar ini? Ngarang banget Ngarang banget Tapi gue jadi tau Bahwa ternyata Kalo lo ke rumah makan Padang Dengan melihat bentukannya dan logonya Lo bisa tau bahwa masakan Padang ini yang franchise Atau yang turunan warisan keluarga Atau ada apa lagi gitu lah Gue lupa udah Coba lo terangin Gue gak sampe ngulik segitunya tuh Oh dan dia kurpatnya nih kurang Padang Kurpat Kurang Padang Tapi sebenernya kalo di kita orang Padang Kita tuh ngeliat nasinya Kalo disini tuh nasinya kan pulen ya Disini pulen Dicampur dengan kuah Padang tuh kita agak enek ya Tio ya Karena jadinya lembek ya Iya lembek Kalo di sana kepiur ya Iya apa sih pera ya Peras jadi apa Jadi satu-satu gitu lah Mencar Jadi pra teguh kan Jadi pra teguh kan Kalo yang banyak tuh Prak Prasmanan Bagus Kalo yang dipukul yang dikampulin tuh Prak Prangko Yang udah meninggal Prakosta Bapak saya Ini nih yang di sejarah tuh Apa Prasejarah Prasasti Udah kali ya Udah kali ya Udah kali ya Udah kali ya Yang jago tuh yang sakti tuh Ayam jago Bukan prasakti Prasaktiii Wah berasa di net pak begitu tuh pak Kangen ya kangen ya Kangen banget Ebel mana ya Nanti 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 Lanjut lagi ya Kalo kalian pengen tau Kalo kalian pengen tau lebih lanjut Kalian browsing deh Itu tuh ada tuh Jadi memang beda-beda sebenernya Logo sederhana aja tuh beda-beda tuh Dan biasanya emang begitu Kalo sudah ternama ya Itunya warung nasinya Biasanya turun-turunan tuh Kayak seumur hidup gitu biasanya Nah gua tanya sama lu Sebagai orang Padang asli Yang udah hijrah ke Jakarta Iya Lu hijrah Pras Iya hijrah ke Jakarta Pindah ke Jakarta Oh ya oke Hijrah hampir kemarin Sejanuari gua mau Umroh Umroh Oh oke Terus Gua pengen tau rekomendasi Restoran Padang yang Menurut lu enak Di Jakarta Di Jakarta Pagi sore Oh pagi sore Itu yang paling mendekati Padang Oh engga Ini yang versi premium Yang menurut gua Orang Padang makan di Di pagi sore itu kayak kita ngerasa kayak Ada tambahan apa Gini emang Enak banget gitu Nasinya Mendekati ga? Nasinya Sangat mendekati menurut gua Oh iya Tapi kalo nasi Lada perak juga Payakumbuah yang enak Menurut gua Emang ada restoran Payakumbuah? Punya Arif Muhammad Ada Oh baru Yang ga boleh pake sendok sama garpu kan Kalo makan kan Katanya begitu Harus pake tangan katanya Iya Gua gabisa lagi Haram katanya Lu gabisa pake tangan Gua ga pernah Keluarga Keluarga gua sama keluarga caca makan bareng tuh Iya kan Terus gua Keliatan tuh Yang mana keluarga gua Keluarganya keliatan banget Karena keluarga gua semua pake sendok sama garpu Wah faktornya Itu kali pak Anjing lu kenapa Tapi nasi ternyata Itu fakta menarik juga Karena orang Padang kalo makan selalu disiram pake kuah kan Iya betul Jadi kalo nasinya udah agak benyek Itu memang jadi kayak bubur Betul Jadi harus Nasi cerak Kalo bisa dari beras Bener-bener beras lu siram Engga dong Engga dong Itu masih keren Ada yang masih padi bro Padi Begitu ini Wah padi ben Eh pros Kalo di padang itu rumah makan padang atau rumah makan doang misalnya Rumah makan aja Nah ini Ada tulisan padang ya berarti ya Rumah makan talago surya gitu misalnya Engga ada rumah makan padang talago surya gitu Cuma sederhana yang ada di padang Oh masih ada Ada tuh sederhana masakan padang Padang kita di padang Harusnya kan masakan sini harusnya gitu ya Iya Masakan kita Iya Kayak warteg kan warung Tegal di Tegal warung doang Iya Iya Ada ya warteg ya Warung nasi Warung nasi Warung nasi asli sini Oh tapi disitu paling gak Di Tegal gak ada Magdi Hah Iya Magdi Magdi Masuk anjing gitu Gimana nangkep lagi Iya Tapi Ini Kalo Martabak Bangka Oh iya ya Martabak Bangka Ini Tua Tua Bangka Wah kalo di Padang ada tuh namanya Martabak Mesir Itu asli Mesir Belum tau Orang-orang aja Kalo Martabak Bangka Ternyata Oh Bika Ambon ya contohnya Bukan dari Ambon kan Iya Itu tadi Jangan-jangan ngeliat ke gue pada gue Gue bukan mencintuskan Bika Ambon Bukan Di depan ketika ada Bika Ambon enak Ada Cuman gue nih dari Bukan dari Ambon kan Dari Medan Dari Medan Kenapa ditulisnya Ambon ayo Mungkin ada orang Ambon yang pernah bikin itu di Padang Oh iya Menurut sejarah yang gak gue baca Gak gue baca betul gak tau dong Kita cukup lah ngomongin makanannya Eh satu lagi Apa? Gue berarti udah dua kali ke Padang Karena gue inget banget gue pulang dari Padang Satu hal yang harus gue bawa adalah Kripik Balado Kristian Hakim Kristian Hakim Wah itu terbaik tuh Lengket-lengket Wih Pedes Itu katanya dari keringetnya Kristian Hakim langsung tuh Eh itu gue klarifikasi Kristian Hakimnya bukan Kristian Hakim Aktor itu loh guys Oh bukan Bukan tau Adalah Kristian Hakim Karena Kristian Hakim orang Aceh Iya Iya ya Ya kan dia main jadi cutnya Dino Iya bukan berarti dia orang Aceh Iya Gue juga gak tau sih Emang iya Nanya lagi Lu kuliah apa Pras? Kuliah sempet sastra Inggris Dua semester Anjir Gak lulus tapi ya? Engga Ketemu Keburu ketemu stand up Oh Ketemu stand up Berarti lu ikut seleksi dari Timnas pak Audisi Audisi Maksudnya ikutan dari komunitas Padang berarti ya? Betul Komunitas Padang 2011 Bukit Tinggi Padang Iya maksudnya ada orang Bukit Tinggi juga kan? Gak ada Hari itu gak ada satu orang Nah iya Bener 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 Iya gua tau Ada satu orang tapi gak di Bukit Tinggi Bukan di Padang Iya 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 Cuman ada orang Bukit Tinggi dateng kan? Ada satu Iya Apa yang membuat lu berani Ke Jakarta Selain Lah itu kan bener bener mengadu nasib ya? Iya Ketika lu suci itu lu gak tau Lu bakalan bisa sampe Sepuluh besar lima besar juara bahkan Sebenernya awalnya bukan Kompas eh Suci Kompas TV itu duluan Gua 2012 ikut street comedy namanya Dari stand up Indo Gua perwakilan Padang Juara 2 2012 Sebelum suci lu udah dateng kesini dulu Iya Terus bolak balik lah Kalo ada acara ya kesini Kalo gak ya mau ngantuk lagi Tapi gak mengaruh nasib juga dia kan memang Memang ada event gitu loh Betul Dan dia lu balik lagi ke Padang juga kan? Balik lagi ke Padang Terus lumayan sering main di Metro TV Waktu itu kan ada stand up di Metro TV Baru abis itu 2014 Audisi Suci 4 di Kompas Belum gondrong lu ya? Belum Belum Iya gue li video-video lamanya Orang tua lu setuju lu di jalur ini? Awalnya engga? Sangat tidak dong Orang tua pengennya lu jadi apa? Yup Dia dosen PNS Selurus lah PNS mungkin Tapi dosen sih pengen dia ngelanjutin Karena lu dosen bokap lu ya? Bokap dosen Dia dosen bokapnya? Bukan bokapnya dosen Tadi lu bilang gitu dosen bokap lu ya? Gitu Ah persoalan kata-kata aja Pakai dibermasalahkan Iya Hei Hati-hati bung Sekarang kata-kata bisa dijadikan Apalagi mau pilpres gini kan? Jauh banget pak Apa? Kan dikit lagi Februari Iya 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 Tapi sampe ke pilpres kata-kata Salah kata-kata Eh pak Dosen Iya Dosen bokap lu Dosen bokap lu Dosen bokap lu Gitu jadi dosen bokap lu Eh dosen Bokap lu dosen? Nah gitu Nah lo permasalahan ini Tadi dosen ini begitu Gue gak permasalahan Lainnya permasalahan Lainnya permasalahan Lainnya permasalahan ini kan? Bokap lu dosen harusnya gitu lah Ternyata ngomong begitu Cape gue Dosen bokap lu Dosen bokap lu Dosen pak Dosen asli Dosen palsu gimana? Bukan dosen Beneran dosen gitu Dosen beneran dosen teknik sipil Oh iya? Wah teknik sipil Kampus Kampus Institut Teknologi Padang namanya ITP ITP Cepet-cepet Jadi agak keren lah ITP ITP Negeri Enggak dong Luh swasta ITP negeri tuh Disana swasta Enggak di Bandung Iya di Padang swasta Bukit tinggi Padang Gue baru tau Dosen Jadi bokap lu dosen Pasti ada keinginan Bokap lu Buat anak gua Menuskan gua at least asdol Tapi bokap lu lucu gak? Lumayan pak lucu pak Mulutnya pak Masih pernah lu tau kelucuan dia? Ada satu cerita atau apa yang pernah dia lontarkan lu tertawa terbakbak? Teknik Teknik sipil apa Yang bayang teknik sipil Lysa Kali diamkan sama mahasiswanya gitu gak ya? Gak Apa ya? Gak ada mulutnya pas suka pleset-plesetin gitu Ah itu kan dulu berarti Kayak Waktu jaman stand up gitu kan Terus Kamu udah lah ngapain kamu ikut-ikutan Setan up Setan up gitu Stand up Menurut gua mah itu setan Itu padahal marah ya? Marah Tapi bokap lu termasuk yang religius kali ya? Lumayan pak Iya karena bokapnya ustad S Rektor Apa? Rektor dia Tadi dosen bohong nih Oh iya dosen dosen Berangkap rektor Wah iya Iya Rektor dan juga dosen mengajar Dan guru ngaji juga kan? Dia maksa Dia maksa Maksa bapaknya harus jadi ustad Bukan Soalnya gua tau gua dia bapaknya tuh religius kali Gak Tapi religiusnya gak ustad Gak ngomong yang Kamu Gitu gak ada dia Emang semua ustad ngomong kamu Kebanyakan Gak Kebanyakan Enggak Enggak Sekarang biasanya kamu Ada yang kayak gitu juga Enggak ada yang kamu Iya Siapa ustad yang ngomongnya kamu Jain Udin Enget Iya Jain Udin Enget Dia doang Siapa lagi coba gua kasih tau Eh gua tanya Bib Rizik Kamu Iya kan Kamu Gitu tuh Gimana kita ngebahas hal lain aja ya Ya betul Ya ngebahas hal lain ya Kita bahas close head sekarang Ini sebenernya Bentar dulu ibunya kerja apa Ibu udah meninggal Iya bukan Ya waktu itu Rumah tangga Rumah tangga aja Lu meninggal pas di umur Lu umur berapa Dia meninggal pas Lu umur berapa Umur berapa dia pas meninggal lu Umur Dia atau umur gua Dia dong Eh sorry Lu 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 Gua Gua 30 Atau 29 Oh Belum lama berarti ya Belum lama Iya berarti sempet masih Nyokap lu ibu rumah tangga aja gak kerja Engga Nah nyokap lu gimana Komentar lu jadi Seorang stand up gitu Ya kan awalnya gak Gak setuju Karena kan Gua Males kuliah Sebenernya dari SMP juga udah males sekolah Pengennya masuk Masuk sekolah seni Cuman gak diijinin Di Padang ada gak sekolah seni? Ada SSP Bukan Isi Padang Oh isi Padang Isi Padang Panjang Ikatan Seni Rupa Eh Institut Seni Rupa Iya betul Padang Panjang Isi Padang Panjang Itu negeri gak ya Karena di Jogja kan negeri itu Kayaknya negeri juga deh Negeri Itu gak boleh Lu gak Kesenian tuh tidak ada istilah di keluarga lo lah pokoknya Iya Sedangkan Minato seni banget Boleh seni cuman untuk jadi hobi aja Iya Kalau jadi pekerjaan kayaknya jauh banget dari keluarga kita Mau jadi apa Kamu mau jadi anak band Bisa menghidupi apa kamu Iya Kamu mau kasih makan anak pake apa Senar gitar Direbus Gitu Padahal Michael Jackson tuh hidupnya dari musik ya Iya cuman kan Kenapa orang-orang tua itu tidak mau Stereotype Pak Di Padang juga Industri seninya juga gak ada Kan banyak contoh ya Michael Jackson tuh kenapa ya Pak Iya kan maksudnya kalau musik Michael Jackson kick of pop Satu dunia tau Gara-gara dia bermusik Tapi jauh banget Bapak gue sampe mikirin Michael Jackson aja Nah musik Apa Jackson lah yang lo ngapain Atau Iwan Pals gitu Indonesianya ya God bless Jauh Pak pikiran orang-orang di rumah Iya sih ya tapi pasti itu stereotype ya Anak band lu ngapain lu Ngapain lu jadi anak band Tapi pas udah tau lu seperti sekarang masih bisa menghidupi anak istri segala macem Gimana orang tua Bokap gimana Support banget Sangat support Karena semuanya gue hidupin jadinya kan itu adek gua Banyak lah gondrong-gondrong semua Itu adeknya itu tuh Itu yang gondrong panjang rambut itu Iya Adek lu yang baru kemarin gue nonton lu bikin malu kalo ada pesawat Betul Pak Iya Ngorok Ngoroknya parah banget si Tio Mau gue bawa ke rumah sakit Harus itu Tio Mengganggu Mengganggu Dia posisinya apa di manajemen lu Nah ini masih bingung Udah dari talent sekarang ya Cuman kita gaji aja Cuman ya bingung aja Itu malah merong-rong perusahaan lu Enggalah Dia nemenin gue terus kemanapun Oh gitu Berarti lu gak bisa bebas dong ya kalo ada adek lu kan jadi agak awkward gitu Enggalah kita mah CS ya Tio ya Emang lu ngapain aja Hah Saling ini Saling support Saling support Tapi iya iya banget sama adeknya kayak gak awkward gitu ya Bukan-bukan tipe yang gitu ya sama adeknya Ya gak tau kita deket aja dari kecil Nyokap tuh ngajarin Kalo bahasa nyokap Sasusah sasanang gitu Sasusah sama-sama Senang sama-sama Cuma berdua doang lu kakak adek Bertiga ada yang cewek Nah kenapa dia gak diajak sama lu Masih kuliah Masih kuliah Masih kuliah dia Di undang tadi itu Harusnya diajak juga dong Maksudnya kan kasusah sasanang Harusnya itu Kasusah sasanang Kasusah sasanang Itinya kan itu kan Tapi akan lu ajak juga nanti dong Iya harusnya begitu dia tamat kuliah Gue bawa Oh Begitu pak Makanya di support kan Tapi ada lu juga komedi ya? Lumayan lah Dia sebenernya Dia lebih kosong daripada Ebel Oh iya? Kayaknya gitu-gitu sih Gue melihat beberapa konfer lu kayaknya iya bener Iya pak Apakah ada orang yang lebih kosong daripada Ebel di dunia ini? Ternyata ada itu Sekarang dia deh Yang sosial media Dia main sosial media tapi dia gak tau apa Kayak gofar kerumah Dia gak tau Sudah dia santai aja Siapa sih tata-tataan begini? Gofar? Gopar mana? Gopar mana? Gopar lu Siapa? Siapa lagi? Gopar yang mana? Gopar yang mana? Gopar yang itu lho pak Gopar yang itu lho pak Tapi-tapi Pas nyokap meninggal Lo ada dong? Masih di Padang? Masih? Pas lagi di Padang? Apa yang kata-kata terakhir dari bokap gue ketika bokap gue meninggal waktu itu ya? Kok bokap lu sih? Ini kan nyokapnya dia Ya gue kan pengen tau Bokap gue waktu itu Kata-kata terakhir apa ya? Lo gak tau ya? Gue gak tau Kalo lu tau nyokap gue ngomong-ngomong waktu itu? Tau Gimana bisa tau? Yuk Keras Kasah susah sasana Itu terlihat Oh iya Tau Dia tau Dia tau Dia tau Soalnya itu yang diinget banget Iya Gue gak liat ini Bokap lu bilang kuat gitu Keluarga nomor satu Wah lu aja gak kuat gitu Meninggal ya Di kuburan gue liat itu Dead Oh iya Tapi itu kan gue yang ngomong Kan dia udah gak jawab Dead yang bilang gitu Oh iya Tapi itu jauh sebelum itu Iya 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 Itu tuh sedih juga Sedih ada keingetan Berarti kita bertiga anak yatim nih Yatim piano Eh ngediat Gua piatu Gua piatu Gak asik ya bro ya Lo kok gak asik sih Gak asik Gak asik Gak gitu loh Gue harus dari mama Bokap gue lagi nonton Uh Sehat terus buat bokap lu ya pras Iya sama sama Om Namanya pak siapa? Om Teguh Henry 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 Asitannya Surya Bukan Henry Henry Pak Henry Sehat terus Sehat terus Selalu Support apa yang pras Jalani sekarang Dan sekarang Lihatlah pras jadi seseorang Pasti bokap lu bangga banget ya Bangga banget pak Alhamdulillah Tapi kata-kata apa yang dari orang tua lu Ketika dulunya against dengan lu Untuk di dunia ini Ternyata lu bisa membuktikan bahwa Gua bisa nih Ini jalannya gua tempuh Gua gak ngikutin lu jadi dosen Gua gak sesuai dengan keinginan lu Tapi gua bisa ngejalanin Apa yang gua suka Dan gua survive Akhirnya mereka bilang apa? Itu titiknya gua masih inget Waktu di Suci 4 tuh show pertama Eh kebetulan bokap di Jakarta Nonton Dan dia nonton langsung di Balikartini Gua masih inget buat nangis dia Oh iya Minta maaf waktu itu malah Oh iya Maaf ya gitu Kayaknya emang ini jalan kabut Aduh sedih banget Wah sedih banget Wah keren banget tapi om itu Ada Tio juga Tio Tio ya Tio nangis juga gak? Tio nangis juga gak? Dia nangis juga gak? Dia nangis juga gak? Dia nangis juga gak? Menit ke 30 ngegrow Eh tapi Berarti Bokap lu ketawa gak? Pas lu lagi ngejokes gitu Lagi stand up gitu? Engga waktu itu Katanya dia nangis Jadi gua nampil Alhamdulillah waktu itu lucu pak Lagi lucu-lucunya Pecah lah ya Terus dia nangis gitu Wah tapi itu gak semua orang tua lu bisa-bisa Mengeluarkan kata-kata itu Iya Terus dia langsung di hadapan gua bilang Kayaknya ini jalan kamu Maafin ayah ya Iya Kamu udah berjuang sejauh ini Yaudah lanjutkan Makin kebakar Gak banyak jamannya baby boomer ya Orang tua-orang tua kita yang Berhati besar untuk mengakui kesalahannya Bahwa Oke gua salah dan itu Soalnya beberapa yang datang kesini Kita tanya gini juga Banyakan jawabnya ya Momennya gak seperti lu gitu Gak bilang maaf Tapi lebih kepada ada momennya Iya Gak terucap kata maaf Ini berarti terucap kata maaf Terucap waktu itu Pokoknya gua masih inget buat Gua juga Merinding gua hari itu Dia bilang Kayaknya ini udah jalan kamu Maafin selama ini ayah Suka marah-marah Kamu pulang malem Lagi open mic Ngapain Kirain Kamu gak Gak ada hasilnya gitu Ternyata Jadi kata berkait Tapi Pras ini termasuknya Hidupnya lempeng setau gua Iya pak lempeng Dia hidupnya lempeng Lurus-lurus aja gitu Mungkin karena agama juga yang kuat ya Pras ya Di kehidupan keluarga lu Di kehidupan keluarga iya Guanya yang agak Engga engga Gua setau gua lu tuh lempeng banget Kehidupan lu berkeluarga Gak pernah kiri kanan kan lu Ya gitu lah pak Iya Lurus-lurus aja gua Iya di aminkan Di aminkan Di aminkan Karena nyolak jumlah gua Pras Gak ada gua nyolak Masuk kesini Wah Iwan Fals tuh terakhir tuh yang tak masukin Lu bangga gak Kelakon lu sama kayak Iwan Fals Iwan Fals kalo ngobrol Tengah dia masuk-masuk kesini Gua bilang ngapain bang Gua bilang gitu Enak katanya gitu Enak ya Enak ya Pras gua pengen nanya Tapi gua pengen jawab juga Pengen nanya Tapi kayaknya gua tau jawabannya Apa coba Lu ngeband Lu ngehost Lu komik lah Atau apapun Ya ketika lu melakukannya lu dengan sepenuh hati Ya pasti ngeband ya Karena itu terjadi di gua sebenernya Betul pak Iya kan Iya Jadi gua seneng gitu stand up Seneng-seneng iya Tapi kalo dipanggung tuh kayak beda aja Ada hal lainnya Gatau kenapa ya Magis Betul Kita rame-rame di atas panggung Kita mainin nadanya Seorang seneng Kalo stand up kan Otak gerak terus pak Materi apa lagi nih Stres gitu Walaupun sama-sama seni ya Sama-sama seni Cuma gak tau kalo ngeband itu kayak lu Enjoynya tuh beda enjoynya Iya sangat Padahal kan itu Cita-cita pertama gua tuh Pengen jadi anak band awalnya Pengen jadi musisi Nyokap yang pas ketemu stand up Baru nyokap yang larang ngeband Udah lah kamu tuh Muka liat muka Coba liat nad Muka kamu begini coba liat anak-anak Di jaman dulu tuh anak band pop tuh kan Ganteng-ganteng ya Pasya ungu Iya itu kan kejauhan ya Di jaman gua 2009 Ini Fa'ang Wali Dadali 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 Ganteng-ganteng gitu Rizal Armada Gua muka gua begini terus Udah lah Enggak tapi lu punya kriteria sebagai Vokalist yang bisa di gun room Iya kok menurut gua Ya Sekarang iya Mungkin dulunya enggak Nyokapnya gak ngeliat itu Iya Nyokapnya gak ngeliat itu Cuma karena ketemu stand up Nah baru cocok sama mukanya lu Lucu soalnya Lucu Udah ini stand up aja Lucu Lucu aja lu sih Tio tuh kan Bentuknya Lucu kayaknya udah Iya Udah ngontol Eh konyol gitu Terangnya tuh Mukanya-mukanya ya Mukanya Tapi gua pengen ngajakin lu nih Sebenernya nih Ada sebuah grup motor Itu grup prediksi Prediksi udah lah biar bertiga belas kan Iya Ada satu lagi Saingannya anti prediksi Disitu udah ada JG Udah ada Boris Regen Ada Regen ketuanya Kayaknya lebih fun disana deh menurut gua Iya lu gak mau ikutan Nah itu tuh Gua tuh Kendaraan ada ya di rumah Maksudnya motor ada Tapi gak tau gua gak Lu gak enjoy dengannya Gak enjoy Tapi Ini ngomong-ngomong soal motoran nih bro ya Gua berasa Kayaknya tadi gua ngeliatin muka gua kan di monitor tuh Kok kayak kusam gitu ya Apa janjian karena keseringan motoran ya Iya gak sih Hah Nah iya ya muka lu nih kok jadi kucel gitu ya desa ya Gak ini ya Jadi ngatain ya Gak ngatain dong bro Lu emang gak cuci muka apa Lu bukan gitu gua cuci muka Ya masa enggak sih cuci muka Ya cuci muka Cuman kan Ya kalo motoran kan gimana sih Kan lu motoran juga bro Iya Lu gak kusam sih Ya udah cuci muka Ya udah cuci muka tapi masih begitu dia Nih gua kasih tau nih biar lu pede lagi Kalo mau perform, nongkrong, atau sekedar jalan-jalan sama temen-temen lu Biar gak kucel, kusam dan berminyak kayak gitu lagi Nah gua spill nih ya Nah gua spill nih ya Solusi gua biar siap tampil awesome Yang pake nih Ah hai Mens Biore Facial Wash Yang ada banyak benefit pada tiap seriesnya Tinggal sesuaiin aja deh dengan masalah kulit lu Emangnya ada apa aja bro series dari Mens Biore Facial Wash ini Ah ini ada Bright Series untuk mencerahkan wajah Oil Series untuk wajah berminyak Lu kayaknya Oil Series deh wajah lu berminyak Iya minyakan gua Atau Acne Series untuk wajah berjerawat kayak Mas Darto tuh ya Dan Deep Series untuk membersihkan hingga ke pori-pori wajah Dan selain itu ada pilihan scrub dan foam yang lembut juga Yang siap atasin semua masalah di muka kalian Lah terus andalan lu yang mana bro dari semuanya itu Yang ini nih ini andalan gua nih Mens Biore Bright Expert Yang expertnya wajah cerah dengan 5 kali vitamin B3 Dan foam lembut yang bikin muka auto cerah Dan bikin lu semua makin pede dan siap tampil awesome kapanpun dan dimanapun Waduh Udah udah Sekarang lu nih gua nih kalo naik motor sekarang Nah lu sekarang pake ini aja testa nih Nih biar ga kucel lagi Tuh ya Asik 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 Muka gua nih berarti bakalan langsung auto cerah nih ya Pake Mens Biore Bright Expert Tuh Udah sekarang langsung Lah ada air ga dikit Nanti aja kan lagi syuting Di rumah gua juga pake ini tau Oh iya Iya baru masuk Baru nyampe pake ini Buat IG Gila ini top banget Wah gila si Biore Mens Biore Bright Expert ini Wah ini andalan gua banget Mulai sekarang di rumah gua semua gua ganti Biore Betul Ini kan AC gua udah mulai ngadat nih gua mau ganti biore Gak ada AC Biore Gak ada biore Eh 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 Pras Ngomong-ngomong soal nikah nih ya Walaupun gua sebenernya ga pengen ngomongin Cuman Lo kan nikah muda nih Pras Iya nikah muda Kamu berapa lo? Dua tiga pak Wih ada yang lebih muda dari gua Lu berapa pak? Dua lima Dua lima Udah dianggap muda banget Gua dua tiga gua Kecelakaan? Engga Engga pak demi lu Karena orang pasti curiganya begitu kan Nih nikah muda jangan-jangan nih gitu Banyak Tetangga-tetangga banyak juga duduk waktu itu Nah Termasuk gua ya Ini MBA nih Katanya Ini hanya lo ngeles aja kan nih? Demi Allah Allah Hita Allah pak Ini pak Gak saya sentus Makanya sumpah Apa Apa yang membuat lo memutuskan menikah di Mungkin kalo buat Buat orang-orang di 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 Desa gitu ya Oh kayak mbak-mbak gua lah Kalo pulang kampung Belum 14 tahun pulang mau nikah Iya Tapi buat kita-kita nih anak muda Mungkin yang udah sekarang-sekarang gitu Dua tiga kan Apa yang memutuskan gua nikah di dua tiga Gua pacaran dari umur 19 sama dia Terus langsung deket Empat tahun Empat tahunan lah Gua sama dia Mbak ngapa-ngapain tuh ya Engga Ya Ah tipis-tipis Tipis 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 aja Gak sampai itulah Nah terus Wokap-wokap udah deket Wokap-wokap udah deket Gua juga udah deket sama keluarganya Momen dimana gua Setelah Kompetisi suci tuh Gua mutuskan untuk Mau tinggal di Jakarta Oke Kayaknya gua mau ngerantau deh Di Jakarta Terus Istri gua juga tes S2 di UI Oh tes dia Ambil Bukan tes ambil Oke oke Tes kuliah Ini kayak tetangga gua nih Dek Gak kan gua mewakili para netizen-netizen Atau juga tetangga-tetangga yang julid kan Pas Paling gitu dia Gitu kan ada yang begitu Engga Dia tes S2 di UI Oke terus Masuk Masuk Nah nyokap gua yang bilang Wah kalian kalo berdua-dua di Jakarta Bahaya nih Sudah pasti dong Tepuk ke tangan Tepuk ke tangan dia Sukses Sukses Gua rasa maksudnya bukan tepuk ke tangan Tepuk ke tangan Tepuk ke tangan gue ya Tapi kalo kayak terus-terus Tapi nyokap lu bilang Sebutnya gini aja Daripada zina lu Iya daripada zina Lu disitu Lu ngambil ngekos Terus ngekos berdua-duaan Jadi males nikah Begitu Mending nikah Good point Daripada kumpul kerbau ya Kebo Terus gua bilang sama nyokap Iya sih Maksud gua Gua juga udah gak ada kepikiran Mau Cewek mana Lu nyadar juga Kalo gua berdua memang bakal bahaya nih Gitu juga Iya pasti kan gua Soalnya setiap hari ketemu pak Di padang pun juga begitu Wah ini bahaya Apalagi Ada nyokap Jauh dari orang tua ya Iya kadang-kadang Satu rumah aja Kadang malem-malem masih Eh sini Beda-beda Satu setengah tahun sama gua Dibawah gua Dua satu Dua satu Dua satu dia Wow Dua satu Terus Akhirnya Nika gua bilang sama nyokap Gua gak ada duit Buat nikah Bener baru keluar dari suci Gua liat rekening 6 juta Adanya Nih duit gua cuma ada 6 juta nih Kalo menikah gimana Tak ada residenya Nika mah gak pake duit bro Pake titit Iya dong Iya betul Tapi kan pernikahannya Pake penghulu Ya sama itu Sama kemauan Sama niat yang baik Kan tidak mungkin dateng ke rumahnya Bu Lihat saya punya ini Anak ibu Bagaimana ada cocok lu Terus akhirnya mana akhirnya Dibayarin Dibayarin bokap lah Pernikahannya Gua pengen dikau aja Gua bilang sama nyokap Gak usah ngerayain yang gimana-gimana gitu ya Janganlah Ayah kamu kan dosen ini Akhirnya gede-gedean Di kampus Gede-gedean lumayan pak Di kampus pak Ya kita berdua diem aja Bukan duit kita ini Itu yang dateng para mahasiswa Yang lu juga gak kenal semua ya Betul Dosen-dosen Betul Dan hari biasa katanya Masih ada proses dosen-dosen Diri pelaminan Diri pelaminan Jangan adat padang pasti ya Adat padang dong Bapak juga adat padang waktu itu ya pak Iya iya Gua pake baju padang Caca juga pake sunting Sun tiang Sun tiang Sun tiang berapa tingkat gitu Iya Berat banget itu Berat Istri juga pake sun tiang Pake sun tiang waktu itu Tidak bun tiang tapi sun tiang ya Iya dia tidak bun tiang tapi dia sun tiang Pake sun tiang Betul Udah dianugerahi dua orang anak Iya betul Dan anak-anaknya dinamai dengan karakter Dragon Ball Satu doa Eh satu doa Satu doa Yang mana? Yang anak pertama Gohan namanya Gohan Gohan Nama Goku Gohan tuh nasi kan ya Iya Gohan tuh nasi Cuman kalo di bahasa Turki Gohan itu raja pak Oh iya Jadi Go ada titiknya Han gitu Satu kamehameha namanya gak? Belum Kam dipanggil Kam Yang satu lagi apa? Nuga Aku memang harum Amehameha Hahaha Satu lagi satu namanya Nuga Nuga Dari mana itu? Dari bahasa Arab penggabungan dari Apa gitu Ini istri gue yang ngasih Oh Istri gue yang ngasih kalo Sudah lo mendapatkan jatah anak pertama Betul Anak kedua Gohan Terus yang kedua Nuga Dua-duanya cowok Dua-duanya cowok Hmm Habisnya dokter selam ya Atau lagi ya Dua-duanya Lo baca gak sih kayak gitu-gitu Lo gak terlalu gue Gua Dragon Ball doang Dragon Ball doang Dragon Ball doang Kung Fu Ball Kung Fu Ball Gak terlalu Gak terlalu gue Chinmi Chinmi Aneh kali ya Chinmi ya Gohan Gahaner juga udah aneh Anak-anak gue semua dari toko kartun kan Megumi dari Voltus Satu-satunya pilot Apa ya Anggota Voltus yang cewek Namanya Megumi Kalo Miska dari Mickey Mouse kan Miska Muska Itu Mantranya Terus yang ketiga Si Miguel dari Coco Dari kartun Coco Itu loh yang Tapi kan bagus-bagus gitu Orang kan kalo denger nama Gohan Rata-rata Gohan Hahaha Nah sekarang nih akhir-akhir ini Gue agak stress Karena udah mulai tumbuh Masuk SD gitu Nah temen-temennya udah mulai Ada tuh ngecengin Panggilannya apa panggilannya Ugo Ugo Uda Gohan Oh Uda Gohan Daripada Gohan kenapa gak gosen Atau Goput Goput Wah Bentar malah makin ini Dinonton ini Wah ayah kenapa nangaku begini sih Dimain-main ini Ditonton lagi sama temen-temen Engga nama Gohan bagus kok Bagus Beneran namanya bagus Nama anak om aja Gahan Ya beneran ini Nama anak om Gahan 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 Oh hampir sama Gahan Gohan Iya karena gue ada singkatannya Apa itu Gah-gah mana tahan Gahan Nama tuh Anaknya Eric Sukamti Goku Oh iya Goku Ini kalo ntar gue punya anak lagi Gue pake nama gopro Kayak aja sih Biar dia ahli dalam Pegang aferah Nusa 360 Lo susuka itu sama Dragon Ball Susuka itu Susuka itu Gue ngikutin nih Ampe yang dia mencar Abis Apa tuh kan Abis itu mencar lagi Udah kan Terus itu masih lanjut lagi Lanjut pak Naganya itu Kalo komiknya kan sampe 42 Kalo setau gue tuh Terus kalo yang mencar-mencar itu Mas setiap Per 12 episode Oh per 12 episode Keluar lagi tuh naganya tuh Sekarang mah udah makin aneh Goku nya udah warna Eh ini masih jalan terus ini Dragon Ball masih ada terus Masih pak Sampai sekarang tuh masih aneh Sama masih itu Udah sampe silver pak Super Sayanya pak Iya Udah aneh Masih masih terus berlanjut Masih Belum tamat-tamat Belum pak Gila Kayak si itu Sekarang tuh apa gak habis-habis Masih ada One Piece Dragon Ball Super Sekarang apa namanya Saya kalo yang lain-lain kan Boy Action Terus Boy Kungfu Boy Break shot Abis Iya Kalo Dragon Ball Dragon Ball Z GT Super GT Motor ya Kayak mobil ya Kayak sempak GT man Tapi kalo ngomongin Tato Ya tadi kan dari Lu kan termasuk yang setau gua nih ya Ya kalo ngomongin soal Tato Kayaknya Gak bener gitu Tato Kalo menurut sendiri Tato gimana? Lu Tatoan kan? Tato Sini juga ada Awal buat? Di belakang nama nyokap Oh Karena pertama kali izinnya nama nyokap Dia gak izinin tapi kayak senyum-senyum Eh gua di Tato Gitu Gak ada perasaan gitu gua Ijin Tato ya Nih Gak dikasih sebetulnya Gak dikasih Jangan lah Bikin apa sih jelek banget Lu mau jadi apa Ih seniman Bikin nama ibu Ah Ada-ada aja Tapi senyum Oh iya Senyumnya itu ya lu ambil Cabut iya cabut gua ya Ambil Ya sama kayak izin gua sama Caca kan Waktu dulu pas sama Caca Lu berantem gak? Kalo gua tuh gak ambil istri gua Kalo engga gua bilang dulu Gua bikin Tato ya Aku sih gak izinin tapi ya terserah Sama Betul Gua ambil terserahnya dong Terserah Terserah Oke Gua buat gua ngatur jatuhannya Gimana nih ya Biar lu ah Takutnya dia curiga kok lama Ngapain gak ada kabar Iya Cukup lama kan Udah akhirnya gua natur Suatu ketika Caca lagi sibuk apalah Udah gua natur Ulang gua jemput dia Hmm Udah Tatoan nih gua disini Pake tangan panjang gua Kayak gini nih Kayak gini nih Pake tangan panjang ini Ngomongnya kapan ya Aduh Nanti dulu deh Tunggu di depan Mintu Toll Gua bilang gitu Di depan Mintu Toll gua ngomong nih Oke Udah disulis ini nih Di depan Mintu Toll Nggak keluar lu Gimana Lewat Mintu Toll agak jauh Baru gua gini Udah berani berani Oke Aku udah buat Tato dong Gak ngomong apa Aku udah buat Tato dong Aku udah buat Tato dong Tapi cepet Aku udah buat Tato dong Tunggu caca kaget Serius? Gitu Gimana? Ngambat? Gitu Udah gua kasih liat gini Yang mana yang pertama ini? Terus dia bilang gitu Oh Udah Tapi abis itu gak komen lagi Diem aja Ada bahas-bahas gitu gak? Gak diem Sampai kemarin terakhir itu diem Diem Sampai sekarang ya Maksudnya Diem sampai sekarang Sampai sekarang diem Jangan gara-gara isi Bangsat nih Tapi padahal ya Pak Desa ya Pendidikan ada tuh Influence dari Anak-anak Padang Tau Karena kan orang Minang kan Kak Caca kan Terus Gua sama istri gua tuh Sering ngeliatin Udah Wah Tato lagi Liat sama-sama kanan kan Kurang ngefans apa lagi Gua sama lu Lu bilang gak tapi? Aku udah buat Tato dong Eh tapi lu memang Lu secinta itu sama Seni banget ya? Iya betul Kalau musik lu dengerin apa sekarang? Sekarang akhir-akhir ini Lu update gak dengan musik-musik sekarang? Gak terlalu malah Pak Oke sama kayak gua Berhenti di ada Masanya gitu ya Iya betul Popang dia popang Iya popang Rock Masih denger lah Band-band lama tuh kayak Dream Theater Masih denger gua Oh sedang Skill full banget Yoi Extreme Serbik gitu-gitu lah Pak Oh berarti Lama banget tuh Iya karena kan di Padang tuh Skenanya rock Gak ada yang pop-popan Karena Dua ribuan itu Festival yang dikejar orang Yang satu lagu 8 menit Vokalistnya bisa pulang dulu Intronya panjang Intronya panjang Intronya panjang banget Betul Betul Bikin-bikin konsep Gue pernah bikin Piramid Pak Kayak video-video Ini Mbak Asis disini Gitaris disini Gitaris disini Gitaris disini Vokalis naik Gak naik lagi gitaris Gitaris Berbelakang Gitaris Kayak yang naik motor tuh ir Sirkus-sirkus Asih keren Gitu-gitu Apa yang membuat lo pengen gebern Si? Siapa atau? Brand apa? triggernya apa? triggernya gara-gara disebelah gua dulu anak kosannya suka dengerin sleng oh sleng berarti itu sleng terlalu manis, maaf kan batong kosong gitu ambil gitu sedang suaranya bagus loh ada serak-serak kayak gitu rock banget ya tapi emang lu kayaknya banyak minum aja sih pak air putih air putih dia mah lempeng lu minum juga engga gua tau dan anak standem dikatanya pras tuh kalo lu ajak minum pun juga gak akan mati oh gitu buat apa sih gitu biasa pak, whisky apa vodka atau apa? whisky campur sama vodka jean gak suka? lumayan jean enak pak lapis apa? tapi lu udah jadi putra daerah kebanggaan lah ya karena lu selalu membawa ke padangan lu ya di konten-konten lu juga gitu itu jadi satu ciri khas lu juga jadi persona juga lu bawa pras ya padang ya jadi lu kalo di padang tuh jadi putra daerah kebanggaan gitu gak? sebenernya banyak yang lebih jago seniman-seniman di padang dibanding gua cuma mungkin karena gua punya satu konten namanya pacah parwi dulu terus kayak sketsa-sketsa padang itu kata udah-udah lu ngetopeng di padang jadi semua orang pasti nonton itu terus punya konten itu jadinya gua gak bisa lepas dari budaya padangnya oke kemana gua bawa dikit selipin ya kayaknya di konten lu yang PWK juga eh PWK yang di rumah makan padang sekarang sih oh itu goyang lidah oh goyang lidah tadinya kan lu di warung kan? iya ada di warung di PWK di warung masih ada? masih pak yang lu ngobrolnya begitu yang lu sambil makan mie mulu iya itu ada masin dan satu lagi ada yang lu di restoran padang sama ebel iya sama ebel itu goyang lidah nah lu kayak gitu-gitu apa yang ngebedain? lu ngebedain dari apa? dari setnya doang apa dari pembawaan? set dan pembawaan aja gua tapi kan semua interview kan? interview? nah itu dia yang membedakan apa? ya mungkin set menurut gua ya set yang beda banget tapi lu tau gak? ini info aja ya dulu tuh kita sempat meeting untuk season ini kita mau meeting kita buat ini yuk tongkrongan kayak di warung udah ada PWK bayangin gak? segituin lu mempengaruhi set baru Findes ini aduh maaf lah gara-gara gue dan ini akan segera kita bongkar ke gimana kalo kita tukeran gua yang disini lu yang di PWK apa tujuannya? ha? tujuannya apa? eh tapi udah tujuannya ya pak aja ini gak ada gongnya gak ada ujungnya bang set arahnya gimana sih? boleh gak kita kolaborasi tapi kolaborasi gitu-gitu kurang set dua episode aja boleh? boleh gua mah ayo sama abang-abang senior gua yang di setnya mana? yang Deddy apa yang di PWK? yang warung yang kalo yang di om Deddy rumah makan padang kalo yang di PWK set yang PWK tuh punya Deddy juga bukan? bukan nah ya itu aja yang gak ada Deddy nya lu tau sendiri dia ini betul jadi gitu sama dia mah yang punya dia kan enak langsung ke dia ini dia mah CS bro tenang-tenang jadi itu orangnya baik ya? baik pak lu berarti sekarang lu collab sama dia atau bentuknya apa kerja sama? ya kerja sama kerja sama sama kayak onat gitu lah ya sama kayak dan yang lain-lain agak lain agak lain boris, uus gitu lucu juga tuh boleh tuh put? dimana studio lu? yang 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 PWK yang PWK Matraman wah dimana put? ga usah ga usah ga usah Matraman banyak emang disitu sekalian bokul sekalian bokul jauh lagi udah cancel put tadi belum terjawab sekarang lu dengerin playlist apa aja yang biasa lu dengerin di mobil? akhir-akhir ini banyak close head malah karena kan baru gabung close head jadi gua banyak set listnya yang ketinggalan eh close head close head close head close head berarti itu band udah ada lu masuk ke close head iya betul nah gua tuh sebenernya juga punya band juga selenang pita namanya tapi masih dua single padang? ga disini bukan masih selenang pita kan kesannya kayak awal-awal iya padang gua tuh bicara-cara sama si sole iya namanya selenang pita itu nama nyokap gua kita itu selendang itu Henry dan Pita love wah keren forever and ever hahaha ga forever juga kali lu ya lu bokap oh udah punya baru lagi oh gitu hahaha gini 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 tapi masih forever bisa dibilang forever karena meninggal iya betul iya karena meninggal gua yang ga forever oke hahaha iya mama balik-baliknya nyakitin diri sendiri iya karena kita punya peluang itu tapi kayak hap gitu udah padahal omongin mendingin gua omongin hahaha eh hobinya sih nyakitin hahaha selain kloset band lu maksudnya apa lagi yang maksudnya lagu orang lah itu yang lu dengerin apa sekarang ee akhir-akhir ini BMTH ya iya BMTH bring me the horizon hmm terus ee lagu-lagu lama deh jamrut bus itu gitu pak lagu-lagu lama gua mah club actis kadang-kadang ngapain kalo film? nonton ga lu? film lumayan di netflix apa film terakhirnya nonton? taxi driver buset udah lama banget ini yang baru pak yang korea iya korea series kan? engga sekalian oh iya 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 nonton lu lu suka film drama lu korea emang nangis-nangisan lu suka gua eh gua juga suka sama lagi anjir sedih-sedih gitu tuh pilu gitu Vincent ga nonton korea sama sekali dia nonton dong apa? kecelei itu efse anjir meteor garden anjir kecelei gua korea kayak nonton ada lah ada gua korea gua sukanya sedihnya itu jadi misalnya di tiktok ada rekomendasi film yang bikin nangis nah itu biasanya gua tonton tuh karena gua suka drama-drama yang touchy gitu lu cengeng ya pak ya pisces gua bro sensitif gemini juga sensitif tau udah sama thank you ya bapak apa pak? aries kalo aries gimana? setau gua bakal ga ada cuek aja lah ga peduli juga sama jodiak lah gua ga percaya tapi lu nonton film pernah nangis ga? ya film apa yang bikin flame it to polaris flame it to polaris tapi ga apa yang itu ya maksudnya berkaca-kaca terus nete sih ada kalo lu nangis sampe yang gua parah gua iya beberapa kan apalagi film yang berhubungan dengan bokap ya setelah bokap meninggal kan gua makin iya iya makin relate tuh gitu gua nonton pursuit of happiness aja sedih tapi ga nangis itu kan sedih banget tuh nonton Armageddon gua nangis berkali-kali tuh ya Armageddon apa Bruce Willys yang terbang ke ya tapi itu Hollywood banget gitu loh iya lu nonton deh lah gua nonton juga Armageddon gua nonton ulangan lebih sedih deep impact deh pada Armageddon kalo lu mau ini Willy Wonka engga itu film sesuatu yang nonton anjing terakhir foto Andi Andi ilfi anda oi lu terakhir nonton film kapan film apa yang tonton terakhir coklat Charlie dan coklat factory udah ada yang barunya lagi sekarang kan iya lumayan lah gua kalo film-film di netflix kalo minta sama ade-ade itu yang mempengaruhi lo lebih empati simpati dengan orang dengan hati orang yang sedih-sedih itu gua revenge nonton ga revenge? belum for the revenge itu bad bonik bonik for the revenge revenge itu yang sih itu kan siapa namanya? for the revenge fundem fundem gatau gua eh sudah lah eh nah ini gua pengen kasih tau nih ada seseorang iya dia seseorang pengen jadi orang padang belajar jadi orang padang katanya karena kemarin dia belajar jadi apa orang di kehakiman juri-juri dipecat nah dia pengen jadi orang padang sekarang katanya tadinya dia pengen belajar jadi ini orang-orang hukum nah coba dah eh ini paling gua jojir sedap main irfan hakim sendiri verifikasi ntar iya 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 oke Ebel iya yang katanya industri penguasa industri penguasa industri tapi dipecat sama industri jadi ada tagline baru industri industri edel di cut wah 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 nah di industri gua industri banget gua ini industri yang pengen mau nih ini industri ini industri ini industri kenapa ada yang jatuh ada yang jatuh ada yang jatuh industri industri ini pertanyaan gua ini ga semenjak raker kan kita mau minta suatu terbosan-terbosan baru kan iya nah ini terbosan baru ini ga pernah ada ini divide pertama ini ga jatuh ya ga jatuh ada apa sih nih oh ayam pop oh ayam pop bukan ayam sembarangan ini kenapa kalo ayam pop ayam ini habis saya ambil dari temen saya sendiri kemarin dari puyol 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 apa urusannya ayam sama puyol puyol klubnya dimana eh berajil kok bukan berajil kok bukan berajil jeng berdiri lu ini kan baju cewek bel ini kan baju cewek bel ini kan baju cewek bel iya kan ya iya betul saya disuruh pake doang saya ga tau apa ambo tak tau apa apa nah nari dong ada tarinya biasa doang taruh lu taruh lu musiknya kan ada oh siap siap tari piring tari piring ini dia emel cobra heee hei jatuh itu mah gerakannya Gibran oh siapa gini gini tambahin goyangannya gini gausah udah sorry hei mas Vincent mas Vincent come on come on come on dong joket joket ndasmu hehehe bel gimana bel lu pengen banget jadi orang padang katanya tapi lu udah salah nih baju nih kostum buat cewek bel iya saya dipain suruh pake kreatif pake ini iya kan karena lu mau jadi orang dikasih tau nih iya emang bener nih emang ada kreatifnya ga ada sih bener ya ada pak siapa youtube mamet mamet itu pro produk nah iya oh bukan ya pak ya bukan oke lah kalo begitu saya mau bertanya aja deh iya boleh betul ini emang bener nih baju padang seperti ini betul bukan tapi cewek kok bukan capek 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 dia ini capek capek jagain loh dia penjaganya ebel sebetulnya iya sumpah ketemu lagi kita oh gimana ya ketemu lagi lah disini lah alhamdulillah ada lagi sedia bisa ceritain gak bisa gak bisa gak bisa hampir eh itu hampir jatuh tuh hampir jatuh nih eh bener dong eh bener dong makanya gini terus biar gak jatuh beri dong ini daging daging sapi bukan sembarang daging sapi nih ini daging dari nyuyok dari kecil sampai S2 di nyuyok nih daging cukurukuk 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 gitu doang sih joksen gue siapin tapi hari ini gak ada ini apa ini? nah kebetulan hari ini gue ada nah ini duit nih wih banyak banget duit lu mer ntar dulu ntar dulu pak gue ngasih tau hari ini adalah kuis kuis apa? hari ini kuis mbak tanya jawab tanya jawab hari ini ada kuis kenapa tiba-tiba ada kuis? kuis tanya jawab inovasi aja saya ada kuis disitu doang diatas nih yang bagus ini buat pra ditang tamunya iya diatas disini oke coba sobek sobek dong susah banget pak susah banget ada berapa nanti dulu ada berapa duitnya? ada duit 500 ribu untuk coba dihitung dulu satu dua tiga banyak duitnya banyak cuma lima apa tiga 50 ribu doang yes gue pe pak duitnya gue pe jadi bener disiapin gak mungkin gope hitung dulu bener-bener hitung sekali dua satu dua tiga empat setengah empat ratus lima puluh ribu dikasihnya berapa tadi? 500 wah masih gentit juga udah dipindes masih di gentit juga duit pindes buset bel 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 ayolah bel tiga 450 tadi kan seliku gue cap lagi gue cap lagi gue cap lagi mana bel yaudah ntar ada deh duit gue gue dikasih silvi 150 hari ini gua dikasih silvi 150 hari ini dikasih silvi 150 hari ini hari ini berapa jajan? 150 ini sepertinya 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 ratus pak sepertinya ratus? gue kan kena kemarin turun udah 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 gak dibahas nangis nanti aku ini aja mataku udah bekak pak iya nangis lagi hari ini ada quiz pak nah kebetulan segmen ini adalah segmennya quiz untuk para bintang tamu bintang tamu cukup menjawab yaa iyaa oke Vincent Deso juga bisa menjawab simpel banget jawabannya ya berarti bukan buat tamu doang loh bukan buat tamu doang yaa buat kita bertiga nah pak putri ini ada ada juga eh lepas eh lepas lepas sempak luntar ini ini copot nah ah bapak bawa bacain nah coba simpel sekali pertanyaannya ya temen-temen meniklah oke pertanyaan pertama untuk saudara pras sebutkan nama rumah adat provinsi Jawa Tengah jauh joklo joklo asik tapi jangan semuanya jangan semuanya oke apa jawabannya tadi joklo ya 100 ribu untuk kemarin Vincent luar biasa sekali wow ah kasihan deh lu gue menjawab coba satu lagi oke jawaban pertanyaan kedua ASEAN OF SHOTHEAD ASEAN NASIONAL ada pertanjakan apa ASEAN yes 100 ribu yes seratus ribu serang Desta jawab jawab pertanyaannya cukup sulit ya temen-temennya luar biasa sekali oke selanjutnya berapa lama jam gadang dibangun? Desta Desta berapa? cukup lama wow seratus ribu lagi salah 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 emang dua tahun emang lama lama kan? emang tau? lama banget di sini tulisannya dua tahun yah 100 ribu kembali lagi salah huhut ya salah ya udah deh 100 ribu deh buat bapak tapi su tau gue jam gadang itu semennya dulu tuh gak pake ada semen pake putih telur kalo gak salah pak oh iya? jadi campuran ada putih telurnya biar nepelnya ya? betul berarti berapa tahun jam gadang dimangun? di pertanyaan ini adalah sekitar dua tahun pembangunan itu pertanyaan keempat alat musik apa yang ditiup di gadang eh di padang saluang NAS seratus ribu ditiup kan? alat musik yang kotor dan berdebu sorry yang ditiup kan biasanya ini berdebu itu kotor ini jawabannya bener Tony lu pake di padang tadi alat musik padang yang ditiup pantas aja gue dikeluarin dikeluarin dari mana bel? oke pertanyaan terakhir deh pertanyaan terakhir aja pertanyaan terakhir sepatu apa yang gak bisa dipake? sepatu apa yang gak bisa dipake? sepatu apa? ayo sepatu apa? gak tau kan? sepatu lari mau dipake malah lari ha? gimana sih? coba sini gua baca coba sini gua baca coba sini gua baca terus permainannya sepatu sepatu apa yang gak bisa dipake? sepatu apa? sepatu lari kok? karena sepatunya mau dipake dia udah lari nah gitu coba ulang ulang coba gimana coba ayo pertanyaannya sepatu sepatu apa yang gak bisa dipake rali? sepatu apa? sepatu rusak salah sepatu orang salah sepatu lobeg sepatu masah salah sepatu lari mau dipake ntar gua lari sama aja kan iya gak? gimana? bel katanya kemarin lagi merenung kurang lama nih merenungnya nih yaudah lah merenung itu udah cukup sudah lah gua kasih pertanyaan nih sekarang iya boleh ini gua ada 150 sekarang iya ini gua ada 150 sekarang nih iya ha? dimana? dari gua, dari gua sendiri ini lu orang baik ini lu orang baik ini lu orang baik ini lu 4 setengah gua capek diambil dia tadi jangan lah udah ganteng udah kaya masa dong bel, jawabin khusus buat lo bel siap eh bel kalo main bulu tangkis yang gak ada apanya? kalo main bulu tangkis yang gak ada? apanya? eh bel sama pras kalo main bulu tangkis kalo main bulu tangkis yang gak ada apanya? eh pras dan ebelnya ga kan kan ada kalian kan ada gua bolanya ga bisa raketnya raketnya tetep harus ada yang gak ada yang gak ada netnya sama netnya gua tanya lu emang sama pras masih ada di net? lu lu ketawa ketawa lu emang enak lu banyak kerjaan lu banyak ini gua cuman apa? pindes sama om dedy emang pindes kenapa? emang dipindes doang sama om dedy ada panjang anak kalo caranya dipindes doang berarti pindes doang di om dedy kan dua doang bukan itu maksud gua bukan gitu gak nyampe gak nyampe bener nih bukan gitu santai dong tapi disyukuri lah bel iya kan saya bersyukur alhamdulillah apapun juga disyukuri amel berkalingan sedih pak kalo ngerti itu enggak jadi ebel sama prasnya kebetulan gak diperpanjang di main haki betul dan buat dia sedih banget jadi kan gua partneran sama ebel di net di net ya gua banyak berdualah sama ebel terus kita sering bikin tak tokan blablabla nangis dia pras enggak cape banget bini gua waktu padesta ini rapetin itu ntar lu gua cerita dulu nanti nangis ya biar dibangun dulu udah pak jangan bahas gak apa-apa dengerin dulu kepukul banget gua pak gak apa-apa kalo gua happy karena ada padestanya disitu gua pengen lebih deket pengen lebih belajar terus dengan kesibukan gua yang ada gua banyak izin banyak izin tuh tertinggal lah temen gua satu ini yang biasa gua pegangin nah pas gua gak ada pak muntah-muntah biasanya gitu mana panselan-panselan tidak ada terus beberapa hari yang lalu eh jumat jumat berarti baru 3 hari lah bekas banget lah ternyata ada evaluasi dan gua berdua sama ebel tidak diperpanjang tidak diperpanjang gua pun sebenernya bersyukur biar main hakim sendiri biar makin bagus gitu tapi ada satu tempat lu yang sedih lah pasti ah ya abis jatuh loh bukan semangatnya doang lu pas jimmy kan juga lapas tapi it's okay bel iyaa sebetulnya kan itu kan udah dari seminggu lalu kan gua udah bilang sama lu kan ini ada evaluasi dari atas karena kan mereka ngobrol ke gua dulu iya akhirnya gua ngobrolin ke mereka berdua terus mereka berusaha perbaiki ebel udah berusaha bikin ini ya materi-materi belnya iya dibuatin si Sylvie tuh jadi waktu Regen kesini tuh waktu jadi tamu kita ngobrol ketiga tuh kan eh Regen dia bilang gini ya pak saya sebetul dari 2 minggu udah pengen keluar saya gak cocok disini pak wah kan udah lo yang udah keluar nah iya tapi Regen bilang gitu kalau udah gak semangat ya percuma bel kita mau bantuin gimana katanya gitu iya akhirnya kan itu jadi motivasi buat saya pulang ke rumah saya ngobrol sama istri kan lu pada yang setelah ngomong gini yang wah itu tuh sebenernya motivasi buat lu yang lu biar bisa ayo kita bikin nih ini aku tulisin nah ditulisin sama Sylvie terus wah lu ya gitu kalau gua setelah pamitan gak ceritain lu nah ngobrol lah kita sama produser-produser pas banget nih posisinya begini lebih deket lagi gua tuh set jadi pras gini wah gua udah mulai paham pake rokok lu ngerokok tuh sambil ngerokok baik pak gua sadar gua tidak perform disini dan acara gua tuh kebanyakan jadi gua kayak gak komik disini gua minta maaf dan sebenernya tanpa bapak bilang gini gua pun udah merasa kalau mungkin tempat ini belum cocok buat gua mungkin gua harus belajar lagi di tempat yang lain panjang lah gua ngomong bel gimana bel iya saya ngikutin pras terus pas lagi ada evaluasi tim ya evaluasi tim tiba-tiba mereka berdua datang tuh itu yang beratnya di gua gua tuh lega kan ya alhamdulillah gua harus belajar lagi di tempat yang lain bukan disini gitu karena gua ngerasa membebani temen-temen ini kan agak berat yaudah biar kita pamit dulu sama yang lain set pas di ruang tengah net itu emang udah ngumpul pak kondisinya kayak emang sudah pengen melepas kita gitu jadi kondisi tapi gua gatau itu iya kondisi yang yang bikin gak enak ditambah lagi kan gelagatnya pak desita kaget banget kan haaah semua orang haaah aduh gimana ya ya Bil ngomong kan bergetar kan ya Bil pamit ya gak gitu iya kan iya kan karena waktu seminggu yang dikasih evaluasi itu pak dikasih teguran dari bapak dari atasan itu itu jadi motivasi buat saya semangat banget tapi anak-anak kreatif bilang lu berkembang banget seminggu itu ya gua juga merasa kita tuh mulai berkembang bel tiktokannya oke terus pertanyaan kita juga lumayan lucu gitu ya kan nak ya bukan apa-apa sih kenapa di cut kalo misalkan berkembang gitu tapi tapi mana dong mana dong haaah gimana anda tuh harusnya tanggung jawab juga hahaha jangan cuman diam doang anda juga waktu itu pas kita tau pak kita itu pamit anda pucat juga ya karna gua kaget anjing hahaha ya seg gimana ke saya pak tapi tapi setelah itu di depan gimana cerita mobilnya berhenti di depan net terus nih es kasihan nih es pokoknya baru sampe mana tadi sampe Ebel pamit bareng-bareng kan rame peluk-pelukan peluk-pelukan tuh tes tes peluk-pelukan dia keluar duluan yaudahlah gua peluk yang lain set ya kenceng banget jalannya dari net set keluar nyindir di depan mobil aduh gua mau masuk mobil atau nyamperin dia ya nyamperin dia dulu nih tepuk lah santai bel langsung meluk gua dimana ini pak hahaha sama jujur pak jujur ini pasti ada kata Ebel Ebel sudah berusaha ada dua orang cowok saling pelukan di depannya habis di cut lu gua masukin whatsapp lu ga ber? ini whatsapp Ebel gua kan whatsapp Ebel ya lu juga sedih nih ntar lu ada lu sebelum kesini pak sebelum kesini nih ga ga kan lu lagi kesini ga kayak gitu ga kayak gitu ga kayak gitu ga kayak gitu gua kayaknya gua harus siapin senjata dulu deh kalo misalkan kesini lagi ya adalah kata-kata begitu sabar bel tenang bel gua berasa ga enak jam 12 malem setelah peristiwa cut itu gua whatsapp Ebel bel sedih ga? gua gitu doang ini jadi motivasi buat Ebel pak andai kata Ebel dapet program lagi Ebel harus mempersiapkan semuanya tapi iya gimana lagi pak padi sudah menjadi bubur padi sudah menjadi bubur padi sudah menjadi bubur kasih namanya orang panik namanya orang panik namanya orang panik emang ga boleh salah orang panik Ebel juga makasih sama bapak gua dan tim NET sudah membuat program sekeren ini Ebel terlibat walaupun terkadang Ebel bingung maaf ya pak Vindes ga nge-cut Ebel juga kan pak? kalo di-cut semuanya ya apa boleh buat nyopet lagi gak sih gitu gua hibur lah ya engga dong makasih oke pak Des Ebel mau lanjut perenung dulu ditemani Inti Sari dan istri sedang tidur Pak Des lo jaga kesehatan betul lagi minum-minum tuh belnya? iya lagi minum parah itu bilang marah terus gua bilang tapi seminggu abis kita ngobrol sama anak kru main Hakim sendiri bilang lu progres banget padahal semua masih pengen lu improve tapi yang punya NET itu terbaik usaha lo Bel nah udah gua tinggal kan gua tidur pagi-pagi gua baca panjang lebar deh whatsapp gua Ebel masih belum percaya Ebel dikeluarin pak makasih sebelumnya pak Desna pak Des Ebel boleh gak minta satu permintaan saja sama pak Desna minta tolong ngomong ke atasan NET kasih kesempatan Ebel dimain Hakim lagi pak Ebel taruh Ebel saling di episode awal sampai pertengahan episode Ebel menyepelekan gak mempersiapkan materi hampir menyerah tapi ketika Ebel dapat teguran kemarin Ebel sadar karena industri dua kali lebih keras lebih kerja keras lagi kalo mau di industri ini gak apa-apa pak bayarin Ebel dipotong pak yang penting Ebel masih ada di main Hakim ini fix mabok ini ini fix mabok nulis sampe begini pak udah gini deh udah gini deh kalau misalkan lu kan deket sama Pak Desna coba deh berani ngomong gak gini aja gini aja udah gue ngomong ini aja selasa akan nolong syuting lu dateng aja lu dateng aja lu dateng aja ngapain enggak terus galang gue kasih tujuh eh lihat nih Haris Lassa lu di parkir lagi gini wanita di enggak dia mau dikanggilan ya gak apa-apalah tapi Tint saling lah orang bisa menenangkan pada saat hal hal seperti ini coba lu tanya harus gimana Harus gimana nih pak? Pak saya seperti ini, saya baru pertama kali seperti ini dapet nih pak Dan kayak gini tuh saya kayak merasa Waduh katanya Ya emang harus begitu? Ada ga sih pak solusinya pak? Seperti apa gitu? Pertama Saya pertama kali nih Hilangkan dulu kata-kata ebel industri penguasa Tidak ada penguasa yang dipecat oleh industri nya Sabar pak, udah diganti Industri, ebel di cut Engga dong Industri udah asok sekarang Tapi itu biasa gue Lu jangan begitu Gitu mah, TV mah biasa TV mah begitu dari dulu TV mah biasa Lu begitu ga perform ya pasti ada evaluasi Pasti ada penyesuaian Sekarang saya sudah lapang dada pak Sedih masih? Engga sudah Udah bener nih ga sedih? Sedikit Tapi terus terlepas dari itu lu juga ada sedihnya pasti kan? Pasti Sebenernya gue mikirin diri gue dulu kan Maksudnya Kayak yang gue bilang tadi gue ga perform disini Karena lu belum pernah di TV sebelumnya ya? Pernah ya beberapa lah tapi ga yang panjang begini Terus podcast lagi banyak Masih tetep ngambil net gitu Ternyata ga kepegang satu-satu Iya Dan dari yang gue ulang berkali-kali Seminggu yang lalu dua minggu yang lalu gue pengen pamit Tapi kok masa gue yang pamit? Ga enak dong gitu Terus ini bagaimana? Iya kan? Dia juga sangat Harus butuh bantuan lu Sangat butuh bantuan lu Lu gimana? Lu sebagai orang net temen gue di cut ini Mana pertanggung jawaban lu sebagai orang net? Astagfirullah Bapak Ini bosnya Itu bosnya net Itu bosnya net Bagus Bukan Pak Agus Bukan Pak Agus itu Siandian nangis Ini orang kepercayanya Pak Agus Ya Bapak Pak Ya Pak siap Pak Makasih Pak Sedih emang Ya udah ga Udah ga Udah ga Udah ga Aduh ya Allah Malah dikasih cewek lu Bel Godblok Eh Betapa lu Bel itu kan perlusurnya tonight show Ga ada urusan Gak ada urusan Gak ada urusan Itu kalo ga saya bilang Begau juga gitu Dia kalo orang net Tapi ini apa itu Itu siapa? Itu siapa? Gika kita aja nih Nah Bel cuma keang aja Bel Lo harus liat Coba ya video kalau mas Agus Ngo usah gusah pak Ngo usah gusah Masa buat baik orang net yang dipecat bukan lo doang tuh pikri juga tuh lo sebagai talentnya produser iya pak namanya hidup tuh pasti ada aja bener pak iya bel, begitu bel ya ini mungkin bukan tempat lo, tapi lo akan menemukan tempat lebih baik lagi betul dan lo jadi belajar kan jadi belajar saya pak jangan menyepelekan hal-hal seperti itu gak bisa pak gak betul karena memang harus kita mempersiapkan pak ya itulah yang gue rasakan sebenernya dua minggu yang lalu gue udah bilang bel, kayaknya gue duluan pamit deh bel gak kepegang gue gimana dong enggak gue lagi happy-happy gue merasa dia happy banget itu yang concern juga dari net karena gue sebenernya pembelain kalian kan dari kemana gue ngajakin Regen sama juga ngobrol cuman karena jatuh lo juga memang susah gue sering chat-chatan sama Regen juga gen, gue masih butuh belajar nih kalau begini-gini caranya bagaimana kalau begini-gini caranya bagaimana kalau di youtube kan kita mainnya bebas aja ya ini kan TV kan gak bisa sebebas itu enggak bisa sebebas itu kenapa bel? nentuin mah pada esta sebenernya apa? ya nentuin, maaf kak gak di belain tapi ya bel gak di belain gue telepon Pak Agus sekarang ya? gak usah gak usah ya bel, bukan ya bel yang ngomong pada pincen pincen? lo pincen? ini kita bukan ketawain nasib lo tingkat tapi cara lo bereaksi itu yang membuat kita ketawa sebenernya orang beneran sedih malah bereaksi pagi-pagi pagi-pagi gue video call kan bel, aman masih di kasur ya merenung pokoknya kita habis ini lebih kuat bang tapi gini, soal perbedaan lo di TV sendiri nyaman gak? ah gak terlalu nyaman jujur gue iya beda ya cara mainnya gimana? beda-beda cara mainnya beda gue kan apa ya anarkis banget ibaratnya di youtube kan apa yang keinget yaudah omongin aja nanti kalo yang terlalu bahaya bisa kita edit dan segala macem kalo di TV kan banyak banget puggernya yang harus kita jagain kan nah ditambah ngejagain orang sebelah gue juga gak bisa sih gue udah siapin sekarang, pas itu gue udah siapin gue iya maksud gue, selain diri gue, gue juga mikirin partner gue partner gue juga lu mikirin gue gak sih? gue gak pernah liat ada tulisan lu, lu gak sih? iya tapi kan pas ditegur jadi gue terus yang ngasih lu tapi kan pas ditegur, big boss gimana gue langsung nungg-nungg-nungg ke guenya gitu nih sama ini BL, kalo lu dapet-dapet informasi kata dari orang itu bener-bener kekletan dia salang nih, kemaren gue sama si Ebele, followersnya Merigen segala-nya dia bilang, pak saya disidang pak sama Merigen sama Destac iya, gue ditelepon abis ngobrol sama Pak Destac dan selalu pagi-pagi orang lagi tidur kan dia bilang, apain sih si Anjig? halo? kita kacau nih kacau apaan Anjig? kata apa Destac sama Pak Destac, kita bahaya nih dalam bahaya dalam bahaya apa Anjig? dalam bahaya tapi lu akan balik lagi ke TV gak? pertanyaan gue itu tuh untuk sejauh ini kok udah kesempatan lah lu udah diajak ke TV gitu karena kemarin kebetulan circle nya enak aja kita semua ya iya, kayaknya kalo emang waktu gue siap, gue mau kalo ini emang gak ada waktunya apa? kayak podcast, PWK 2 episode misalnya hari ini, abis itu close the door lagi abis itu udah lagi saung jadi berasa gak fokus juga jadinya ya? iya, jadi kayak berasa main-main doang gue di net lu nyaman gak? kalo di TV lu nyaman gak? lu nyaman tadi awalnya ah TV nya gak nyaman? gimana malah? coba bapak menjatohin juga lu gak kan jatohin lu menjatohin lu menjatohin 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 kalo lu ditawarin TV lagi misalnya taruh lu bukan net ambil lah ambil lah pindah Facebooker pak iya pak jadi lu ngepon gue ah gue langsung ambil Facebooker gak usah begitu bayangnya gak gitu kayak ngomongnya gak gitu kayak gimana kayak ngomong dah, alhamdulillah ini dapat rejeki nih kata Sylvie, Ebel, besok di Facebooker nih dapat 6 episode tapi lu ingat gak ngomong sama produser waktu itu saya gak kan ngambil selain net pak iya lu ada kata-kata itu tuh terus gue ada mana ada lupa gue lupa terus gue tegur pasti bel ya gak tau tapi lu berdua eh bel lu sendiri merasa diri lu lucu gak bel? saya gak merasa lucu pak ya ya pantasan di cut saya merasa lucu tapi lu tuh lucu bel iya cuman mah ada tempatnya gitu lucunya itu gak sembarangan orang bisa mengerti lucu lu kan nah itu pas ngomong-ngomong tapi yang harus lu inget berarti bel untuk kedepannya adalah jokes harus diselesaikan ini yang sering terjadi jadi kalau di TV itu dia jokes gue lempar jokes dia gak selesai pasti itu membuat yang lainnya juga bingung kan yang pasti akhirnya ketika yang evaluasi itu membuat saya yang gini kejujuran itu memang sakit anjeng ini kata-kata gue yang gak kepake kemarin dia bisa trahin kita nih masih inget masih inget dia yang apa bel? yang apa bel? bel terkasih quote bel gila kejujuran itu memanglah sakit yang lain itu memanglah adil tapi memang tidak adil ketika kita sudah mendapatkan sesuatu itu jadi jadilah hal yang beradil yang jujur aja deh yang jujur aja deh katanya udah hafal coba kejujuran kejujuran itu memanglah sakit tapi tidak mematikan asik yang mematikan itu adalah kamu tusuk kuih kuih nah gak sampai ketusuk itu gue gak kasih tuh quotes beneran quotes gue bilang kejujuran itu memang menyakitkan tapi tidak akan mematikan tapi kan lucu mana ada orang ketawa ya aku yang ketawa nah kayak gitu-gitu pak udah disiapin nih dibelakangnya selalu diubah lagi ya pak dia kadang bel kecoa inget kecoa ya bel ya ntar bisa berubah kura-kura inget ya waktu dia jadi double case pembawa acara mister dollar tuh iya iya yang bawa tas sama pake jas segala macem itu tuh dia cuma udah berpikiran bahwa gue lucu dengan udah jadi orang lain nih gitu tapi dia gak tau kenapa gue kayak gini ya harus ada yang dibawah nah gue tuh apa sih dateng bingung aja gitu lu ngapain yaa saya gak tau disuruh kreatif pak hehehe kelar udah tapi udah lah bel gak apa-apa lah bel lu kan lucu lu tuh orangnya lucu banyak yang suka sama lu bel iya makasih mbak di fitnessnya hampir semuanya benci sama lu lah kenapa bapak jatuhin lagi udah dipuji di bapak hampir semuanya kan suka sama lu sama bapak dan gue peras juga baru menengah ternyata dulu awalnya gue ya biasa tapi sekarang udah makin deket gue makin suka dengan cara berpikirnya dia gitu sama kayak lu bel iya bel masih ada di fitness masih ada di close the door lakanya fitness juga terakhir ya putih ah ya Allah semuanya bener-bener diikat ini lu juga nelpon gue om daddy kayaknya mengungkat lu gila kata gue emang kenapa ini orang semua hehehe bukan kenapa kita ini orang semua elunya kenapa ya saya sudah berusaha lu berusaha gak kemarin diajak ke jepang gak mau ikut nah fitness ke jepang lu gak mau ikut kemarin anak-anak sucker cowok-cowok ke Bali gak mau ikut padahal fitness jepang lu yang minta lu dengar pak saya lupa jadwal saya ya Allah kalo mau jujurnya bentrok ya itu bukan lu pak dong ya bentrok saya emang industri abel sibuk sekarang udah gak sibuk-sibuk banget lagi tuh lumayan lah alhamdulillah hehehe si asistennya mau di pecat juga sama dia di mobil di mobil kan di mobil kan kayaknya gue pecat juga nih bakal gak gitu mau di pecat orang gak kayak gitu mau di pecat orang gue harus ngepecat orang juga nih gak gitu kan Eben naik mobil nih mobil sehinggalah tempat jamu pak tempat jamu pak tempat toko jamu gitu berhenti disari berhenti saya ini kan oke saya pesanin grep ya kalian berdua cabut kata saya saya pak gimana pak udah lu kelar hari ini kata gue maksudnya di pecat kata gue gue di pecat juga nih udah jangan ngomong 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 gue pengen hah gue gitu emosi tuh emosi pak waktu di jalan itu terus nangis dong oh jangan becanda pak ini gak becanda kata gue udah kembali aja dah pokoknya intinya Ebel shock banget ada obrolan itu pak di hari itu di ruangan khusus itu karena pertama kali ya dia shock dia lagi semangat-semangatnya lagi lompat-lompat eh diajak meeting ternyata udah lah ya itu lah bayangin dia nelfon gue sambil ketawa dan ada nangisnya bang jadi bang besok kita happy aja bang hahahaha gak bisa bang gak bisa dong gak bisa bohong gak bisa gak bisa bohong setelah pas meeting trackernya bilang pokoknya saya berusaha pak ya pokoknya apa yang terjadi udah mau dia akhirnya gimana yang penting saya sudah berusaha gitu dia pikir dia tegar gitu iya terus ada whatsapp tapi kalo seandainya net tiba-tiba nelfon lu lagi bel kita ada segmen khusus sekarang buat lu sendiri ya itu mudah-mudahan amin rezeki lah berarti kalo ada berarti lu terima saya udah mempersiapkan secinta itu lu sama main ilfan hakim sendiri ah ilfan hakim kok ilfan hakim ilfan bahdim ilfan hakim sendiri ya seneng karena seneng yaudah yaudahlah ya mungkin sampai disini aja deh disini oh lu pamit juga bukan maksudnya ini udah gimana mau kelanjut udah cukup sedih-sedih gini lagi curhat pake baju padang gini cewek lagi malah salah baju lagi malah salah baju lagi malah salah baju lagi saya oke pras berarti kedepannya lu udah daddy jalan terus ya iya iya betul itu pwk juga berarti banyak banget pokoknya yang lu jalanin sekarang ya lumayan pak ada 4 apa 5 gitu aduh hahaha mungkin lu bisa kasih inilah harapan untuk ebel udah tenang bapak mancingnya dari tadi mancing ini juga memancing juga saya udah bukan harapan kedepannya supaya ebel lebih berkembang lagi gua sempet bilang sama ebel bel berjeki mah gak bakal kemana betul bel lu kebahasian terus terus aku ini sudah tenang bukan ini kan ada kayak berarti lu belum tenang lu belum tenang seakan-akan cara orang menonton tadi ya baru ketemu baru tos gua belum ngomong apa-apa ga usah bahas-bahas itu termasuk nanti di set biar orang tau sendiri aja kalau mati gua ah gak akan memang enaknya dibahas itu hahaha maksudnya kuat ya soalnya lu kan ga pernah kayak gitu juga jadi kita pake tertarik ga sengaja juga ngebahasnya sebetulnya kan pas lu lagi maksudnya lucu aja gitu sekali lagi kita bukan tertau di atas penderitaan lu ya lebih karena kita liat reaksi lu aja gitu ya tapi justru menghibur buat orang-orang kan banyak orang yang bilang ih ternyata ebel lucu kok gitu nanti kita bikin lah di youtube main hakim berdua ahh berdua aja kita jangan nama itu sakit ini masih udah lu mah komedi purus tadi katanya gapapa ada palu ada palu ebel santai lah terima kasih kok lu kayak kecewa juga gitu sama gua dah lu kecewa ga sih sama gua enggak lah gua kurang gua tuh kecewa sama diri gua sendiri hei kayak gua merasa dikasih kesempatan orang kenapa kita ga manfaatkan bener-bener gitu waktu itu kok kita gua hanya sendiri pak tapi kan ada abang juga kan ngeliat itu ada pawang lu ya iya gua minta maaf sering-sering gua minta maaf sering bolos gitu malah ngambil kerjaan lain gak apa-apa itu mah mungkin next kita ketemu lagi kita harus makan bener-bener gua pincin tidur sempet-sempet tidur nih orang sempet tidur nih orang sempet tidur nih orang yaudah 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 kita main band ya prase boleh pak lu mau main drum apa nyanyi? nyanyi yaudah oke lu mau apa? lu main titit aja? enggak emel ha? apa-apa aja apa tiga? masih sedih? enggak udah udah ga sedih saya oke kita buat bayang emel pak nangis-nangis ya pak kita berempat main ntar di kita main bener main hakim berempat nah boleh emel boleh emel oke emel thank you prase teguh prase teguh hmm well bu Aye le 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 pent le Terima kasih.